Pemirsa seorang anggota DPRD di Kota Medan, Sumatera Utara bertengkar dengan polisi. Pertengkaran terjadi saat anggota DPRD belayat ke rumah duka pasien dalam pengawasan atau PDP virus corona yang meninggal. Video anggota DPRD marah ini viral di media sosial. Edi Saputra, anggota DPRD Kota Medan ini terlibat perselisihan dengan anggota polisi dari Polsek Medan Area di Jalan Air Bersih, Kota Medan saat melayat ke rumah duka anggota politisi lain yang meninggal. Sebelumnya warga yang meninggal dirawat di rumah sakit Madani Medan dan merupakan pasien dalam pemantauan karena memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Polisi yang mendatangi di Jalan Air Bersih meminta jenazah korban langsung dimakamkan sesuai aturan pengurusan jenazah pasien PDP COVID-19. Video anggota DPRD marah ini viral di media sosial. Edi Saputra meyakini warga yang meninggal belum positif virus corona. Wakil rakyat ini menganggap aturan pada pengurusan jenazah warga yang meninggal berlebihan. Warga yang meninggal kemudian dimakamkan seperti biasa oleh warga setempat. Sementara informasi dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, warga yang meninggal merupakan pasien terduga penyedap virus corona dan berstatus PDP yang memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, AY News, melaporkan.